assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel rusli gaming teman-teman jadi di konten kali ini aku bakal memperlihatkan kepada kalian semua gameplay dari CB yang satu ini ya dari CB ini tidak ada di market ya ini CB banyak yang nanya Bang itu CB itu CB kenapa enggak ada di market ya paper ini kita pagi market ya jadi disini eh kita bakal review CB terbaik PSG ya CB terbaik Paris and German teman-teman kita bakal review si Kim Pembe ya jadi Pembe ini banyak yang bilang tidak ada di market tapi untuk solusinya tidak ada di market kan mungkin aku sudah kasih tahu waktu di live tapi di sini aku bakal kasih tahu lagi kepada kalian biar dia itu ada di market ya jadi untuk supaya dia itu ada di market untuk 500 eh dipakai terpilih TOTSB di sini udah ada player-player yang tidak ada di market ya yang sebenarnya tidak di market ya jadi di sini banyak yang tidak ada di market player-player yang ada di sini tidak ada di market ya tapi supaya ada di market caranya itu seperti ini teman-teman kalian tekan saja yang mana yang eh yang harus kalian eh yang harus kalian mau beli ya misalnya Neymar nih kalian mau beli Neymar ya kalian mau beli Neymar kalian klik aja yang bintang di sini yang bintang itu adalah ditambahkan ke daftar pantauannya jadi kalau sudah ditambahkan di daftar pantauan maka kalian langsung aja masuk ke market ya masuk ke market masuk ke market dan lihat daftar pantauan dan di sini udah ada Neymar JR ya teman-teman ya Nah untuk Kimpembe untuk Kimpembe info untuk Kimpembe itu belum ada sama sekali di market teman-teman ya belum masukkan di market itu belum keluar ya mungkin eh mungkin Jumat itu mungkin bakal ada mungkin juga di bagian toko ya sama seperti Neymar JR ya itu mungkin sama seperti Neymar JR ada paket-paket kayak gitu jadi nanti kalau muncul di toko kalian buat seperti itu teman-teman ya Oke kita tinggalkan dulu yang itu kita lihat dulu update market hari ini teman-teman untuk update market hari ini kita bakal lihat dulu harga-harga player player yang ada jadi untuk yang player-player yang ada sekarang ini untuk update market hari ini untuk finish Junior itu eh kemarin sempat turun di 105 Alhamdulillah sekarang sudah mulai naik lagi di 113 juta ya untuk finish Junior untuk Kylian Mbappe harganya harganya di 200 eh 202 dan disini yang jual di 212 ini sudah mulai banyak pembelian karena eh Hai semalam pas gajian itu market itu full merah teman-teman ya tapi tidak semua juga ya untuk Mbappe seperti itu harganya dan Ronaldo R9 harganya itu di sekitar 131 juta ya harga tertinggi harga yang tertinggi itu harga 1 132 juta ya jadi ini sangat-sangat worth it buat kalian beli ya tentunya untuk desa ini aku pikir desa ini bakal drop ya ternyata desa ini malah naik harganya teman-teman wah luar biasa ya untuk desa ini untuk itu selain itu kita bakal lihat dulu si ST terbaik ya ST terbaik juga eh yang dimiliki oleh Manchester City eh Erling Haaland ya untuk Erling Haaland harganya di sekitar 201 juta di harga eh di 205 juta di harga tertinggi dan yang jual 201 juta 5 orang teman-teman ya jadi untuk eh harga harga dan juga secara gemblenya itu sudah cocok banget teman-teman ya udah cocok selain itu ada Debrain juga untuk CM wah ini Debrain malah malah terlalu tinggi harganya ya luar biasa selain itu 111 untuk yang akun-akun TOTS ini seperti biasa dia sedang-sedang saja teman-teman ini mungkin tapi Paul Leta di sini sangat-sangat banyak yang jual teman-teman ya oleh tersebut yang jual oke kita bakal eh langsung saja menuju ke bagian eh squad kita kita bakal menuju ke squad kita di sini udah ada Kimpembe teman-teman ya jadi Kimpembe ini kita bakal review untuk gameplaynya si Kimpembe secara detail secara eh untuk gameplay untuk statistiknya si Kimpembe ini ini sudah sangat-sangat luar biasa dan eh kemahiran ataupun peningkat kemahiran SB-nya itu jago teman-teman ya dia jago jadi jago itu yang bertambah itu kecepatan serin umpan jauh kesadaran pengawalan dan juga teklik berdiri itu bagus juga untuk CB ya kecepatan serinnya bertambah untuk eh kekuatan lompatan sendiruan agresi bagus sekali teman-teman kesimbangan bagus juga akselerasinya juga dia bagus juga teman-teman itu lumayan 125 lumayan teman-teman ya jadi untuk CB ini untuk secara statistiknya itu sangat weh dan di sini aku bakal kasih lihat kalian gimana apakah gameplaynya si Kimpembe ini sangat-sangat worth it sangat-sangat bagus atau kayak gimana ya jadi mungkin itu saja kita langsung saja menuju ke H2H untuk tes gameplay dari si Kimpembe ini dia teman-teman oke ini dia teman-teman untuk lawannya kita sudah ketemu aku sama lawannya lawannya ini 122 dengan juara FIFA 3 juga kalau aku 181 juara FIFA 3 juga jadi kita bakal lihat di sini kita lawan awon ya kita lawan awon kita bakal lihat di sini bagaimana jemputnya si Kimpembe oke ini dia untuk match pertama kita ataupun bapak pertama kita di sini ini sudah masuk ke lepas teman-teman kita bakal coba untuk pemainya si Kimpembe oke ini dia sentuhan pertama dari Van Basten ke Finisius Junior Van Basten lagi dan Sabi Hernanis dan juga Hernan Risa Fieri ini dia sentuhan pertama dari Kimpembe Laos dan Apinya Jonathan Klaus oke kita santai-santai dulu teman-teman oke limpan langsung kepada belikan langsung saja apakah bisa sedul anjay Oh rupanya salto yang berlaku oleh Finisius Junior tempat yang berbahaya ini dia Kimpembe waduh sedulung Kimpembe Aduh mantap sekali ya tempatan yang sangat luar biasa ini lagi ke oleh Kimpembe luar biasa rambut pirangnya yang sangat menggoda ya oke ya selanjut lagi masih bawa pertama Oh umpan kematian berbahaya oke tidak masuknya hampir saja jadi babak pertama dan 14 menit 26 kita berhasil membobol gawang-gawang kita dengan sendulan dari Kimpembe luar biasa kita main santai saya teman-temannya Christian Dijam Safi Hernandes Van Basten Safi Indonesia Junior kembali kepada Safi tempatan hati-hati-hati awas oke Laos ini dia berbahaya lagi Raya Nato Sanchez Oker Nato Sanchez yang pernah kita review gameplaynya kemarin ya lebih diukur tinggal ini dia berhasil mencatatkan di papan skor namanya luar biasa oke ini dia Pele lakulik disana ada Jesus nafas umpan kematian lagi Kimpembe bersiaga luar biasa Kimpembe ini dia umpan kepada Laos dan Renato Sanchez kembali kepada Rapinha ini dia pembahasan pembahasan kembali kepada Rapinha ini dia luar biasa apa yang terjadi dari Safi Hernandes Aduh kenapa kita langsung di syuting aja yang oke pesing lagi dia Fieri luar biasa Fieri ya Westin menjadi CB ya luar biasa gilis pertama kita ataupun dibawa pertama berhasil melantarkan golot 3-0 Hai terbaik sekali untuk sekuat kita Umpan kematian lagi berbahaya Kimpembe lagi-lagi Kimpembe mengelamatkan serangan dari lama kita lewat umpan lewat umpan dari LB nya ini kepada si Mane ya tapi gagal teman-teman Senato Sanchez Renato 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 hampir saja teman-teman Oke apakah ini jadi goal lagi teman-teman teman-teman dari Fieri lagi hampir saja teman-teman 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 kalau kita pasang emot apakah itu emot biar aku kena mental kau bukan tidak saya kontrolnya misalnya gini Oke Wisman Oke bahwa pertama telah usai kita bakal lanjut di babak kedua Hai Oke stiker-stiker ya ya apa tuh hahaha kita ketahakan aja ya kalau dia sudah keluarkan kata-kata eh pas stiker itu kita langsung saja ketahui lagi Hai temukan panam kisah ke dalam ke dalam tempat yang terjadi tadi Mane apa 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 Oke baik sekali kawas efektif kira-kata Renato Sanchez rapiha baik sekali pesuruh berlari yang terjadi baik sekali lewat ayak buka angkir saja kewanya ya jadi di tekel was Oke pembik kristian siang-siang hakim pembik kalau pembik ini info dari gameplay pembik dia itu sering menang untuk bola-bola heading bola-bola sendulan pembik ini pas bikinnya pernah dia sering menang itu Hai jesuit animes dua kisah kisah koi proyek nirve sapernik misi junior untuk sedang terlalu api hal lagi ngapinya baru sekali oke hati-hati hati-hati terlepas hati-hati hati-hati hernan nos anggung saja kita lihat karena safi Hernandes tambah stren pada Hernandes Renato Sanchez kita lihatkan Renato kembali kepada Vinyo luar biasa kebelian luar biasa kebelian kita akan saja padahal aku tadi mau respect karena dia sudah ketawa ya nggak lain sini kita ketawa kebelian ini Oh sih yang bagi onjaya 40 yang telah diselesaikan luar biasa gol dari misalnya di luar biasa kita sempat lagi santai ya dia menghibur dirinya sendiri dia emotnya gitu oke selanjutnya gitu teman-teman ada serangan dari sis kanan udah kulit jadi mengejar awas klaus ih bisa dipatahkan oke tapi nya keren謝謝 3 kita ketawakan saja rasain wajah naga jangan emot emot ya kombaik ini emot-emot itu oke oke teman-teman ya jadi empat post kita kita ketahui pertama bahwa kedua bahwa kedua image satu ini Alhamdulillah tadi cdmb itu udah kalian lihat ya bagaimana jempolnya si kimbembe dan aku sangat-sangang rekomendasikan buat kalian pakai si kimbembe ini CB bagus teman-teman dari heading untuk defense dia dapat pasti dapat ya kimbembe jadi itu aja teman-teman mungkin konten kali ini yang mau bertanya silakan aja di kolom komentar aku pasti jawab teman-teman ya nanti kita berjumpa lagi di lain waktu jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya tinggalkan subscribe-nya dan juga lainnya teman-teman makasih banyak semuanya selamat lapangan selamat tohobi selamat game wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye